Banjir masih melanda sejumlah wilayah Indonesia, warga terisolasi sementara sebagian lainnya mulai mengungsi. Berbagai upaya dilakukan warga untuk mengungsi dari banjir yang masih merendam ratusan rumah di kota Langsa Aceh. Ada yang menggunakan rakit hingga perahu karet untuk mengevakuasi anak-anak hingga harta benda mereka. Selain karena tingginya intensitas curah hujan, banjir juga diakibatkan meluapnya sungai Langsa. Ada pun ketinggian banjir mencapai 1 meter hingga membuat sedikitnya 3.500 keluarga mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Ratusan rumah di bantaran Sungai Bremi, Kelurahan Tirto dan Pasir Keraton, Keramat, Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir pada Sabtu pagi. Ketinggian banjir mencapai 1 meter. Banjir terjadi usai hujan deras pada Jumat petang. Diduga rendahnya tanggul sungai membuat air meluap hingga masuk ke permukiman warga. Gerap dilanda banjir saat musim hujan, warga yang tinggal di bantaran Sungai Bremi berharap pemerintah dapat menaikkan ketinggian tanggul sungai. Sementara itu hujan deras yang mengguyur Kabupaten Mamuju Tengah sejak Jumat kemarin menyebabkan sungai Tapoyo meluap. Kini 4 dusun terendam banjir dan ketinggian yang mencapai 1 meter lebih. Tidak hanya pemukiman warga, banjir juga merendam lahan pertanian serta memutus akses jalan Trans Sulawesi. Sedikitnya 700 warga terisolasi akibat banjir.